Halo assalamualaikum ketemu lagi di channel Mama Tori untuk video kali ini kita akan membuat menu untuk berbuka puasa yaitu kolak telomuntul atau telopendam dan kolang kaling berikut bahan-bahannya ya ketelamuntul atau telopendam secukupnya santan secukupnya kolang kaling dan disini ada gula merah secukupnya sejumput garam dan daun pandan setelah itu siapkan air mendidih kemudian masukkan kolang kaling kemudian gula jawa daun pandan garam dan telomuntul tunggu beberapa menit sampai semua bahan empuk setelah berubah warna dan telomuntul empuk kita tuang santannya itu sampai mendidih ya setelah seperti ini berarti tandanya kolak sudah matang matikan api komponnya ya ma kolak telopendam sama kolang kaling sudah matang selamat menikmati ya ma jangan lupa like subscribe share dan ikuti video-video kami berikutnya assalamualaikum selamat menikmati